rutinitas yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali kurang lebih demikian nanti disini dibagi ke dalam dua pokok utama ada nanti tuntunan yang memang mutlak dan sifatnya wajib oleh Allah ditekankan kepada kita untuk ditunaikan karena yang wajib ini adalah amalan-amalan pokok yang akan menstimulus semua bagian tubuh kita untuk memudahkan menjalani aktivitas di bumi itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah mahduah ibadah-ibadah pokok baik yang terkait dengan fisik nanti ada ibadah fisikal seperti sholat sholat itu saat dikerjakan bukan sekedar ibadah formalitas bukan bukan sekedar kewajiban formal yang saat dikerjakan mengangkat beban kewajiban kita menghilangkan dosa melahirkan pahala bukan seperti itu saja tujuan besarnya itu nanti dibalik ibadah sholat semua bacaan dan gerakannya kalau kita pahami itu mengantarkan semua bagian tubuh kita itu untuk memudahkan mencapai dan menjalani semua aktivitas kehidupan misal Alhamdulillah anda kalau dengar bacaan yang dikumandangkan dalam adhan setelah apa kalimatnya hayya ala al-falat hayya ala al-salat ayo sholat anda tanya kenapa mesti sholat Allah tidak jawab itu kewajiban bukan tapi hayya ala al-falat ternyata desain sholat itu itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan salah itu kalau bahasa inggrisnya sukses and happiness jadi anda diminta sholat saya kita diminta sholat ternyata semua rahasia dibalik sholat itu kalau kita terapkan dalam hidup itu akan mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan di aktivitas manapun makanya amalan pertama yang dilatih oleh nabi dan diberikan oleh Allah sebelum hijrah itu sholat lewat peristiwa isrami'araj nanti di bab lain saya sudah pernah terangkan di bab kajian tentang sholat itu kami bahas dari mulai wudhu dari takbir sampai dengan salam apa bacaannya apa bagaimana gerakannya apa hikmahnya apa esensinya dari berdiri aja begini kalau kita pelajari dengan benar kan diatur betul itu kenapa kakinya tidak terlampau lebar kenapa tidak terlampau rapat kenapa sejajar dengan bahu itu ada maknanya nah turunkan itu jadi amalan pokok disini nanti ada yang terkait dengan harpa namanya zakat ada ibadah fisik tadi sholat ada terkait harpa seperti zakat ada pengelolaan nafsu supaya spiritual kita bisa dikendalikan dengan baik lalu mengendalikan semua bagian tubuh kita supaya bisa berkarakter yang ideal mata baik telinga baik lisan baik kaki baik contoh ibadah pokoknya apa puasa misalnya ada gabungan kesemuanya dari segi esensi fisiknya ada butuh harta butuh kesabaran butuh pengelolaan nafsu itu haji dan omrah nah semua desain ibadah ini itu bukan sekedar ibadah ritual tapi isinya hikmah dari semua ibadah ini itu mengantarkan panduan-panduan cepat yang membimbing kita untuk cepat mendapatkan apa yang ingin kita raih ini desainnya maka supaya efektif keluarkan semua bimbingan ini dari Al-Quran sebagai pedoman nanti detil terperlaksanaan teknis dari tafsir Al-Quran itu lihat detilnya dalam hadis dalam sunnah contoh begini kita setiap hari sholat kan halo kenapa pada kedang begini setiap hari sholat berapa waktu berapa rokat pertanyaan saya dari setiap kali kita sholat sampai ribuan kali ruku dan sujud sampai detik ini pernah gak mengeluarkan ayat-ayat sholat dalam Al-Quran pernah gak dikeluarkan panduannya ayatnya jangan-jangan kita baca tapi bacaan itu gak dipahami contoh kecil begini contoh kecil satu ayat saja buka Quran surah 29 ayat 45 Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45 ada ayatnya sebelum anda sholat ini kata Al-Quran baca dulu utslu itu dari kata tilawah baca pahami setelah paham amalkan itulah tilawah kalau anda mau sholat kata Al-Quran baca dulu pelajari bacaan-bacaan sholat gerakan-gerakan sholat setelah itu pahami kalau takbir pahami apa artinya takbir kenapa maksudnya takbir supaya mengerti nah setelah paham itu tunaikan sholat sholat yang dipahami setiap bacaannya itu itu yang kata Al-Quran melahirkan kehusuan sehingga dampaknya membuat kita tercegah dari perbuatan keju dan mungkar maka ujung ayatnya setelah kalimat wa'aktimis sholat inna sholatat tanha anil faksha iwal nah faksha wal mungkar itu bisa didapatkan kalau ngerti bacaan dan gerakannya dan itu bisa mencegah kita dari hal-hal yang memengaruhi kehusuan dalam sholat karena mengerti itu yang menjadikan Abu Bakar baru takbir Allahu Akbar saking pahamnya bacaan takbir sampai gemetar dan menangis aku menetapkan kau maha besar ya Allah tapi kadang aku merasa besar sebelum sholat dari teman sendiri angkuh terhadap orang lain merasa yang paling hebat merasa yang paling berkuasa merasa yang paling dominan sementara ketika datang dalam sholat mengatakan Allahu Akbar apa gak malu tuh itulah satu ayat nanti teknisnya diajarkan oleh nabi lewat apa lewat sunnah hadith muslim misalnya nomor hadith 397 bagaimana memulai sholat kata nabi kalau anda pengen sholat sempurnakan dulu wuduknya artinya antara wuduk dengan sholat ada keterkaitan orang yang belum sempurna wuduknya maka tidak akan pernah sempurna dalam sholatnya pasti ada kaitannya kalau wudunya cepat-cepat takut-takut takut-takut langsung sholat pasti sholatnya pun bermasalah itu sudah keterkaitan nanti buka ayat yang surah lima ayat ke enam apa ayatnya baca lihat tafsirnya pahami lihat betilnya dalam hadith praktekan maka demi Allah saya katakan cara wudu anda akan berbeda pasti akan dinikmati ini contohnya yang pokok paham syolat kalau kita cuma baca ayatnya dapat pahalanya tapi tidak akan pernah merasakan kenikmatan panduannya maka silahkan keluarkan dari mulai yang pokok ini baru setelah itu turunkan amalan-amalan spesifik yang anda jadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan contoh cepat dan saya tutup sebelum adhan isya anda yang diaktif di dunia usaha kenapa gak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran ayat usaha apa tuntunannya bukankah yang dulu sahabat nabi mempraktekan ini untung semua ya mereka gak pernah balik modal gak ada pengusaha di era nabi era sahabat era tabiin yang mengikuti petunjuk ini saat mereka berbisnis gak ada diantara mereka semuanya yang balik modal semua balik untung gak ada balik modal semua balik untung hadisnya lihat kitabul buyok kitabul pijarah bimbingan langsung detil dari nabi bagaimana memulai usaha yang efektif dan berkah demikian seterusnya anda yang di kampus-kampus yang belajar pernah gak mengeluarkan ayat-ayat pengetahuan bagaimana cara belajar yang efektif bagaimana meningkatkan memori hafalan bagaimana menjaga dari lupa kapan waktunya menghafal kapan waktunya mengulang kapan melakukan riset ada ayat-ayat di Quran apa yang di riset bagaimana caranya meriset ada semua dan jika dikeluarkan itu maka apa yang terlahir Al-Kindi Al-Ghazali Al-Khawarizmi Al-Battani kemudian siapa lagi Jabir bin Hayyan Ya Ibn Firnas dan sebagainya itu bukan memori sejarah yang kita kenang tapi panduan kehidupan yang sangat miscaya kita dapatkan dan kita bisa lebih mendapatkan dari apa yang pernah dirahir di masa lalu selamat menikmati